Kerap rewel, seorang balita di Surabaya, Jawa Timur menjadi korban penganiayaan oleh ayah tirinya sendiri. Usai videonya viral, pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Indramayu, Jawa Barat. Inilah video kekerasan ayah kepada seorang anak tirinya yang masih berusia 5 tahun di sebuah rumah kos di jalan Bogen, Ploso, Tambak, Sari, Surabaya, Jawa Timur. Dalam video berdurasi sekitar 28 detik ini, terdengar juga suara ibu yang memohon agar pelaku menyudahi aksinya. Lantaran viral di media sosial, pelaku melarikan diri. Namun setelah sepekan diburu, pelaku bernama Nanang Iskandar berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Indramayu, Jawa Barat. Terungkap, pelaku tega menganiaya anak tirinya karena jengkel kepada korban yang sering rewel. Saat itu, pelaku mengaku sedang kesal karena sudah lama tidak mendapat pekerjaan. Dalam pemeriksaan juga diketahui jika Nanang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak tirinya sebanyak 5 kali. Yang dipersangkakan yaitu pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancamannya dia 8 tahun. 5 tahun. Ya, 5 tahun. Sementara itu, kondisi korban saat ini dalam kondisi baik dan sudah dibawa untuk diasuh oleh ayah kandungnya. Sementara di Australia. Kondisi korban saat ini pakai kandungnya. 兄. Terima kasih.